Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan ya guys nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini terlihat bahwa hakim yang tengah marah-marah kepada novia dengan bentakannya di handphonenya ya guys karena novia sampai malam pun masih belum kembali ke rumahnya karena novia sangat begitu kesal kepada hakim dan dia pun sangat merasa sakit hati yang sangat luar biasa sehingga disini hakim kun nampak begitu khawatir kepada novia dan dia pun menelponnya dengan nada tinggi kembali sehingga novia tidak menjawab dan akhirnya mematikan handphonenya ya guys disini tentu saja hakim pun semakin kesal kepada novia namun karena bujukan dari orang tuanya hakim mencoba untuk baik kepada novia dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan terhadap novia namun tetap saja apapun yang dilakukan oleh hakim tidak akan mengubah rasa sakit hati novia kepada dirinya ya guys dan kali ini hakim yang ingin memberikan sesuatu kejutan kepada novia novia pun nampaknya seperti biasa saja bahkan dia lebih menghindar dari hakim dan kali ini juga novia lebih cuek kepada hakim bahkan tentu saja novia akan mencari tahu apa yang telah sebenarnya terjadi jika semuanya terungkap tentu saja novia tidak akan bisa menerima itu dengan begitu saja ya guys dan tentu saja kali ini jepri yang selalu ada untuk novia dan selalu membantunya akan memberikan perhatian lebih kepada novia mereka berdua sama-sama akan memberikan dan saling memperhatikan satu sama yang lainnya ketika hakim mencoba untuk mendekati novia dengan rasa bersalahnya namun di sisi lain novia saat ini semakin menghindar ya guys kepada hakim karena bagaimanapun hakim tentu saja merasa bersalah atas apa yang dilakukan namun sayangnya novia saat ini sudah sangat begitu muak kepada hakim hingga dirinya tidak ingin bersama dengan hakim lagi dan lebih cuek terhadap hakim hakim disini memang merasakan perbedaan dari novia ya guys namun dia berusaha memperbaiki semuanya dan novia malah sebaliknya lebih menghindar dari hakim kemungkinan itu adalah hukuman yang pantas bagi hakim ya guys karena selama ini telah mengabaikan apa yang telah novia berikan terhadapnya malah dia lebih perhatian terhadap wanita lain yang terlain itu adalah Tami nah sahabat pemin kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh si hakim ini untuk membuat novia semakin jatuh hati kepadanya dan tentu saja rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh hakim untuk bisa membuat hati novia memaafkannya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati